Dikenal sebagai kota yang panas dan kering, Kupang ternyata memiliki beberapa jajaran pantai yang dapat dijadikan alternatif wisata. Salah satunya adalah Pantai Lasiana. Halo semuanya, saya Tarih Rahmaniyah Ismail dan saat ini saya berada di wisata Pantai Lasiana yang ada di Kupang-Kupang. Teman-teman bisa lihat di belakang saya banyak sekali masyarakat Kupang yang berkunjung dan juga ada beberapa kaum muda gereja yang membersihkan Pantai Wisata Alam Lasiana ini. Pantai ini dihiasi oleh sekitar 65 pohon kelapa dan 230 pohon lontar yang berjajar di sepanjang hamparan pasir putih pantai ini. Pantai Lasiana berlokasi di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah Nusa Tenggara Timur. Pantai ini juga dilengkapi oleh beberapa fasilitas penunjang untuk para pengunjungnya. Terdapat kafe, warung makan, panggung hiburan rakyat, dan toilet. Selain itu, antusias masyarakat kota Kupang, khususnya warga Lasiana, dalam menjaga dan merawat juga terlihat di pantai ini, seperti membersihkan area-area Lasiana yang menjadi program akhir tahun masyarakat. Dulu hingga sekarang, mungkin dulu kita masih terbebas dengan alam. Infrastrukturnya juga belum ada, dan akhirnya perubahannya yang ada di sekarang ini, mungkin infrastrukturnya sudah dibangun, tapi belum terlalu memadai. Sehingga para pengunjung atau wisatawan juga belum terlalu menikmati dengan keindahan alam, sebenarnya pantai wisata Lasiana ini. Ada kegiatan dari gereja, karena memang kegiatan itu sebenarnya sudah kegiatan program dari program tahunan. Karena kita namanya gereja itu ada kegiatan Gemi, Reformasi. Sehingga itu dalam bulan keluarga ini, kebetulan di bulan Oktober. Sehingga itu adalah kegiatan di akhir bulan keluarga. Kegiatan keluarga? Kota Kupang juga memiliki pembudidayaan tanaman hidroponik dan taman literasi. Salah satunya dilakukan oleh PKSE Undana. Kelebihan dari tanaman hidroponik ini adalah panen tanaman yang bisa diatur sehingga dilakukan setiap hari, serta teknik pekerjaan yang lebih cepat. Selain itu, kita akan melihat sektor pendidikan yang menjadi program beberapa komunitas di kota Kupang dalam bidang literasi. Salah satunya paguyuban KSE Undana yang memperdayakan gerakan literasi pada anak-anak menjang TK sampai SMA. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan literasi dan mencerdaskan generasi bangsa melalui ilmu yang mereka dapat walaupun sedikit tetapi bermakna dan berdampak untuk kedepannya. Namun, masalah sampah masih menjadi isu yang sulit ditangani. Produksi sampah di kota Kupang mencapai 233 ton per hari. Tercatat ada sekitar 800 TPS yang tersebar di 51 kelurahan di kota Kupang. Jika dibandingkan dengan masalah internal dan eksternal yang dimiliki pemerintah, maka persoalan sampah memang masih perlu memperoleh perhatian dari semua elemen baik di pemerintah setempat dan juga masyarakat.